Hai semua, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 1, Indahnya Kebersamaan, Subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman. Nah kali ini kita akan membahas di pembelajaran yang ke-6. Silahkan nanti anak-anak persiapkan buku modulnya supaya kalian bisa memperhatikan dengan baik. Nah anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia itu ada keragaman agama, tempat ibadah, dan hari-hari raya besar agama yang ada di Indonesia. Nah di Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Itu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah sebelum kita belajar hari ini, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Yang kedua, siswa mampu meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah apakah kamu pernah bekerjasama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerjasama? Cobalah anak-anak amati gambar berikut ini. Nah di sini, kegiatan di mana anak-anak melakukan lomba tarik tambang. Apakah dalam kegiatan ini membutuhkan kerjasama? Iya, betul sekali. Coba kalian diskusikan dengan temanmu atau kakak yang ada di rumah atau orang tua yang di rumah. Apakah permainan ini memerlukan kerja kelompok atau kerjasama? Bagaimana seharusnya sikap kita saat kerja kelompok atau kerjasama? Nah berikut penjelasannya. Kerjasama dalam keberagaman agama. Nah kita akan lihat ini ada tempat ibadah dari agama yang ada di Indonesia. Nah pemerintah memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut kepada tiap-tiap penduduk Indonesia. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah anak-anak, sikap apa yang harus kita lakukan saat kita bekerjasama? Arti penting bekerjasama dalam keberagaman beragama. Nah kita akan lihat yang pertama, arti penting bekerjasama dalam keberagaman agama. Yang pertama adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Menumbuhkan rasa persaudaraan, menciptakan kehidupan yang tenang, aman, dan damai dalam kehidupan masyarakat yang berbeda agama. Sedangkan contoh-contoh sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja sih contoh-contohnya? Kita lihat yang pertama, memberi kesempatan pemeluk agama lain untuk beribadah, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, Tidak memandang rendah agama lain, saling membantu dan tolong-menolong, mengadakan musyawarah, wakil-wakil agama yang berbeda dengan pihak pemerintah demi kepentingan beragama. Nah anak-anak, tentunya sikap-sikap ini dapat kita terapkan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut ini adalah bentuk kerjasama yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah. Nah, kali ini dalam bekerjasama kali ini kita akan menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Salah satu contohnya adalah kita akan belajar membuat ringkasan cerita. Nah, cerita bisa kita ringkas dengan langkah-langkah. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun ringkasan ya anak-anak? Nah, dalam menulis ringkasan tentunya ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan supaya ringkasan yang kita buat itu baik. Nah, ada pun langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, membaca naskah asli. Nah, membaca naskah asli sekali atau dua kali kalau perlu berulang kali sehingga kamu paham. Mengetahui kesan umum inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Mengutamakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi, maksudnya menggunakan kalimat baru. Kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri. Disesuaikan dengan gagasan pokok. Dikembangkan sesuai dengan gagasan pokok. Dan yang keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Nah, demikian ya anak-anak bagaimana cara membuat ringkasan. Jadi, anak-anak juga bisa perhatikan di buku modul kalian bagaimana peta konsep ringkasan. Itu ada gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ringkasan. Nah, anak-anak kita sudah belajar berbagai hal di subtema 2 pada tema 1. Yang pertama kita sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan kita sudah belajar juga tentang pola lantai dalam tari. Dan juga kita belajar di muatan IPA. Indra pendengaran pada manusia. Ada telinga, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Dan kita juga belajar di muatan PPKN, yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak sekian materi pembelajaran kita kali ini di tema 1, subtema 2 di pembelajaran yang ke-6. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti. Dan kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.